Situasi serupa mengingatkan saya pada peristiwa aksi ke Mabes Polri beberapa bulan silam. Waktu itu juga seorang perempuan membawa senjata api, melakukan serangan ke personil di Mabes Polri. Nah, apakah aksi yang sekarang, yang menyasar aparat di istana negara juga sama dengan aksi serangan dulu ke Mabes Polri? Tentu saja harus diinvestigasi oleh pihak kepolisian. Tapi terhadap dua peristiwa itu, saya berspekulasi bahwa ini jangan-jangan pembunuhan tapi hanya sebuah motif di permukaan. Karena yang bersangkutan membawa senjata api, lalu mendatangi lokasi strategis, disitu ada aparat keamanan, maka saya bayangkan barangkali akan terjadi aksi penembakan. Yaitu yang dilakukan oleh perempuan tersebut terhadap orang yang ada di hadapannya. Dalam ini adalah aparat keamanan. Berarti misinya adalah misi pembunuhan. Tetapi, kalau ternyata penembakan atau datang yang bersangkutan di lokasi tersebut hanya sebuah provokasi, namun yang lebih mendasar lagi adalah adanya keinginan yang bersangkutan untuk ditembak, berarti sesungguhnya kan ini bukan misi pembunuhan. Tetapi misi bunuh diri. Bunuh diri, memakai atau meminjam tangan aparat keamanan. Istilahnya dalam psikologi forensik adalah suicide by cop. Yaitu aksi bunuh diri, tapi dengan menggunakan tangan polisi. Tangan aparat keamanan. Nah, apakah ini yang pernah berlangsung perkiraan saya begitu? Jadi, sekali lagi, aksi menembak, kalau yang bersangkutan menembak, yang terkesan sebagai membunuh, tampaknya itu hanya motif di permukaan, tapi motif yang benar-benar dasar adalah sesungguhnya yang bersangkutan justru ingin ditembak, berarti ini sebuah misi bunuh diri.